Intro Selamat sore Sore ini kita akan melakukan patroli cipta kondisi di area kargo Aparat kepolisian resort kota bandara Soekarno-Hatta Mendapat laporan adanya sekelompok orang yang sedang menggelar pesta minuman keras di area bandara Lokasinya di terminal kargo bandara Benar saja, di area kargo ini terlihat orang yang sedang menggelar pesta minuman keras Melihat kedatangan polisi, salah satu dari mereka berusaha melarikan diri Polisi pun berhasil menangkapnya Di tempat ini, polisi menemukan botol minuman keras dengan merek terkenal Interogasi pun dilakukan Polisi curiga, minuman keras ini palsu Coba-coba, KTP-nya, coba lihat KTP-nya dulu ya mas ya Waduh Cari duit capek-capek buat minuman begini Ini perlu ditindak lanjutin deh ini Ini kok dia bahaya dia masuk bandara, dikonsumsi orang banyak Halo, selamat sore Pak Ganit Iya Ijin dilaporkan pada saat melakukan patroli di area kargo Kami menemukan sekumpulan orang mengkonsumsi minuman berat alkohol Hanya-hanya begitu ditanya, harganya jauh di bawah standar Menurut keterangan dari mereka Rp230,000 Sepertinya Siap, siap, siap Siap, siap, siap Perintah dilaksanakan, siap, siap Pak Ganit, siap Siap, selamat sore Pak Ganit, siap, siap Udah, amankan, bawa kantor Ketiga pria ini pun Dibawah Gemapolresta Bandara Soekarno-Hatta Udah clear ya Clear semua Kamu beli dimana itu Beli sama temen saya Untuk membuktikan kebenarannya Salah satu pria yang diringkus saat pesta minuman keras ini Diminta untuk menghubungi sang penjual Mau maju kami nggak? Halo, bos 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 Gue mesen dua ada nggak, bos? Dua ada, bang Kita ketemu di tempat biasa aja, bos ya Nih, duitnya udah gue siapin nih, bos Dua, bos ya Sama yang barang Sama ya, kebarang tadi malam, bos ya Oke, oke Bang, di tunggu Oke, bos Gue tunggu ya, bos Ketemu tempat biasa, bos ya Oke, bos Ya, bos Selanjutnya Ditemani pria ini Polisi pun melakukan transaksi Lewat seorang peminum yang telah diamankan Anggota Polresta Bandara Sukarrohata Mencoba melakukan transaksi Kepada penjual miras merek terkenal Yang diduga palsu Selanjutnya Polisi mendatangi tempat yang telah disepakati Gak lama loh Gak lama Biasa Di tempat ini Polisi pun bertransaksi Dengan si penjual miras Ada lagi, ada kan Iya, maksud gue nanti Kalau temen buat malam mingguan Iya Terus gimana tuh Gue cek dulu bang ya Silahkan Wih, lumayan nih Barang kayak gini murah kan Bagus, enak gitu sih, Pak Kalau minggu lumayan ya Kalau minggu Yaudah bang Gue ambil ya Iya, iya, siapa Case aja lah gue Ya Bola-bola Yaudah Dan penjual miras ditangkap Ditangkap Pria ini bernama Ahmad Roshidin Dari mulutnya Keluar nama-nama yang masuk Dalam lingkaran penjualan miras palsu Bermerek terkenal ini Ini barang dapet dari mana nih Saya itu beli, Pak Beli juga, Pak Dari mana? Dari pade, Pak Pade mana, Pak? Jadi dia nyetap Pade siapa? Saya mandinya si pade doang, Pak Dia tinggal di mana, ya? Dia daerah kota tua, Pak Berapa sebotongnya? Kalau saya jual kan itu 230, Pak Dari dia berapa? Kalau dari padenya 130, ada yang 150, Pak Tapi lu tahu aslinya harganya berapa? Kurang tahu sih, Pak Berbekal informasi dari Ahmad Roshidin Polisi kemudian melakukan perburuan Pria ini bernama Heri Susantohadi Ia diringkus di rumahnya Heri merupakan pemodal dalam bisnis penjualan miras palsu Bermerek terkenal Yang banyak beredar di wilayah Tanggerang Setelah menangkap Heri Susantohadi Giliran Suriati alias Gali Diringkus di tempat tinggalnya Suriati merupakan peracik miras palsu Dari dalam rumahnya Polisi menemukan berbagai darah minuman keras palsu Siap edar Dalam kasus peredaran miras palsu ini Polisi menetapkan 4 orang tersangka Mereka mempunyai peran masing-masing Tersangka Ahmad Roshidin bertugas menjual miras palsunya lewat media sosial Sementara Rio Arpan bertugas mencari botol minuman keras bermerek bekas pakai Sedangkan Suriati alias Gali bertugas meracik atau meramu miras dengan berbagai bahan Dan sebagai pemodal utama adalah Heri Susantohadi alias Pak D. John Yang menjadi pemodal inilah yang menyuruh AR, RA dan S untuk melakukan perbuatan tersebut Kemudian mereka mengambil keuntungan dari penjualan miras oplosan Kempat tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta Ketiga tersangka jaringan penjual minuman keras palsu di Tangerang ini Terus dimintai keterangan oleh polisi Di hadapan penyidik Ahmad Roshidin Salah satu tersangka mengaku belum lama menjalani bisnis jual-beli miras palsu bermerek terkenal Kalau kamu peranannya sama Pak D ini apa? Kalau saya sih sebagai pembeli sekaligus peminum sendiri nih Pak Kalau misalnya ada pesanan teman atau di online itu baru Pak Jualnya itu lewat apa maksudnya? Gimana? Lewat Facebook aja Pak Pak Berapa perbotal harganya? Kalau misalnya saya jual sekitaran 200 Pak Merek apa itu? Semua Pak Semua merek harganya 200 Pak Tergantung Pak Kalau misalnya jauh ya paling buat uang bensin aja sih Sementara itu tersangka Rio Arpan bercerita soal keuntungan Yang ia dapat dalam menjalankan bisnis haramnya ini Untuk betul-betulnya yang nyiapin Pak D atau kamu? Beli Untuk cara pembeliannya itu bagaimana? Ya kita datang ke sana nyari gitu yang tukang untuk menjual botol Kayak tukang ronsokan gitu Produksi awal Januari Pak Awal Januari tahun? 2019 Untuk keuntungannya kamu kira-kira udah memperoleh berapa? 500 ribu 500 ribu Harry Susanto Hadi alias Pak Dejon Pia inilah yang disebut-sebut sebagai pemberi modal Namun tudingan itu dibantahnya Yang memberikan modal siapa? Saya cuma, contohnya saya bukan membeli modal tapi saya membeli Membeli dengan cara? Memberi uang Memberikan uang untuk DP? Untuk DP Ya untuk DP Istilahnya saya beli saya ada uang ya kan 400 ribu ya kan Terserah dia mau ngasih berapa gitu Nanti kalau kurang ya kan kalau saya udah ada duit saya tambahin Apa bedanya dengan pemodang? Saya membeli Cuma barangnya yang kita beli belum ada Jadi kita memberi uang baru dia bekerja Berapa dapat keuntungan? Itu baru berjalan Baru berjalan Sekitar 2 minggu Jadi barang tersebut baru Mau laku Mau laku sekitar 8 Baru laku 3 Baru laku 3 Selanjutnya kemari udah ketangkap Diperiksa secara terpisah Kami sempat mendengar pengakuan Suryati alias Gali Wanita yang bertugas meracik minuman keras Kepada polisi Wanita asal Banyumas, Jawa Tengah ini Mengaku ilmu meracik minuman keras Ia dapatkan secara otodidak Dari mana saudara tahu? Mbak tahu cara meracik minuman tersebut Melihat dari suami yang dulu Suami? Iya Belajar dari? Enggak belajar, cuma melihat aja Melihat? Iya Berapa keuntungan yang mbak dapat dalam? Keuntungan tipis pak, aku jual cuma 60 ribu per botol Keuntungan 60 ribu? Enggak, aku jualnya per botol 60 ribu Keuntungannya, paling kalau 5 botol aku dapat 100 Minuman keras yang diracik oleh Suryati alias Gali ini Tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan Yang cukup menarik adalah dicampurkannya minuman keras Bahan minuman keras tersebut, cairan minuman keras tersebut adalah dengan menggunakan ember dan gayung Bahan-bahannya adalah alkohol dengan kadar 90% Dicampurkan dengan minuman berenergi Dengan jenis merek-merek tertentu Itu saja tidak Juga dicampur dengan menggunakan minuman berkarbonasi Dengan merek-merek tertentu juga yang warnanya coklat Sehingga kemudian hampir mirip dengan jenis warna minuman keras yang diperjual belikan Yang ternyata oposan tersebut Jeruji besi penjara nampaknya sudah menanti keempat tersangka ini Ini kita jerat dengan pasal 134, 137 dan 142 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Ancaman hukumannya sendiri di atas 5 tahun ya kita tahan yang bersangkutan Minuman keras sejatinya tidak baik untuk metabolisme tubuh manusia Baik yang asli, apalagi yang palsu Nah etanol ini memang menjadi satu campuran Untuk minuman-minuman beralkohol yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Pada umumnya seperti bir dan wine Namun ada lagi jenis satu lagi namanya metanol Nah metanol ini mirip sekali Problemnya dia memang mirip Tidak berwarna, mudah menguap, mudah beracun Ini bentuk alkohol paling sederhana Seringkali si pelaku tidak mengetahui Apa sih jenis yang diminum ini Karena mirip sekali Terutama yang sering dikonsumsi etanol dan metanol ini Kapan sih bisa terjadi kegelainan pada pengkonsumsi etanol? Memang pada beberapa literatur Itu dia begitu kadarnya di atas 50 Sudah muncul gangguan berpikirnya, halusinasinya muncul Kemudian bila semakin berat Bisa sampai koma, tidak sadar, hingga meninggal Dan jika dikonsumsi dengan kadar yang berlebih Tentu akan berbahaya bagi kesehatan tubuh Jangka pendek bisa bila kadarnya sangat berlebih Nah itu menyebabkan keracunan Si pasien bisa mengalami susak napas berat Kemudian koma hingga meninggal Bila dia konsumsinya dalam kadar yang cukup Tapi dalam jangka lama Ini harus diingat metabolismenya deliver Sehingga tidak lama bisa mengalami problem delivernya Atau bahkan hingga kanker hati Nah ini memang pangkalnya pada sebagian kasus Bisa kena alkohol Apa yang tidak bisa dipasukkan di negeri ini? Mulai dari makanan, pakaian, hingga minuman keras Jadi berhati-hatilah bagi konsumen yang tidak membeli sebuah produk